Inilah kondisi Taman Sahabat Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara yang berada tepat di jantung Ibu Kota Kabupaten yang berada di jalan Jenderal Sudirman, justru menjadi tempat pembuangan sampah. Nampak terlihat tumpukan sampah yang nyaris menutup akses jalan di belakang taman yang tepat berada di zona bermain, baik anak usia dini maupun remaja. Selain itu, sampah yang berserakan, bau tak sedap, serta lalat pun membuat warga sekitar yang melintas maupun pengunjung merasa tidak nyaman. Akibat tumpukan sampah ini, warga pun memberikan komentar yang beragam. Kalau namanya kan Taman Kota dia, tapi karena berhubung sampah begini, otomatis nanti bisa berubah. Berubah jadi apa Bang? Taman sampah, kalau menurut saya ini memang ini tidak layak ya, apalagi dia taman. Taman itu kan artinya tempat orang datang, orang berkunjung dari mana dia datang kan, artinya butuh kenyamanan ya. Gimana Bang ya, kalau pas main gitu, kadang baunya itu menyengat, apalagi pas hujan gitu, baunya menyengat benar, kadang sampahnya ya kadang tabur, kadang nggak enak gitu dipandang mata pokoknya Bang. Jadi nggak enak banget ya? Nggak enak dipandang gitu jadinya. Warga berharap perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak membuat citra buruk bagi kabupaten tertua di Provinsi Lampung ini. Dari Lampung Utara, sastra sudah dimelaporkan.